Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken berjanji akan ada respons kolektif terkait serangan terhadap kapal tanker yang dioperasikan Israel di lepas pantai Oman. Amerika Serikat menuding Iran sebagai pelaku dari serangan tersebut. Blinken sekali lagi menyalahkan Iran atas insiden itu dengan alasan bahwa serangan itu mengikuti pola serangan serupa oleh Iran, termasuk insiden masa lalu dengan drone peledak. Setelah tinjauan menyeluruh, Washington yakin bahwa Teheran harus disalahkan dalam kasus ini, ujarnya seperti dikutip dari Rusia Today, Selasa, 3 Agustus 2021. Namun, Blinken tidak menunjukkan bukti baru yang mengarah ke Iran atas serangan tersebut. Sebaliknya, Blinken menuduh Iran bertindak dengan sangat tidak bertanggung jawab dalam hal ancaman terhadap navigasi dan perdagangan. Dikatakan oleh Blinken, Washington masih berkoordinasi dengan mitranya dan berkonsultasi dengan pemerintah di kawasan itu, termasuk Inggris, Israel, dan Rumania, untuk mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai respons kolektif. Pernyataan Blinken memperkuat pernyataannya sendiri pada hari Minggu, ketika dia pertama kali secara langsung menuduh Iran berada di balik serangan itu dan bersumpah akan memberikan respons yang tepat terhadap insiden tersebut. Amerika Serikat sendiri belum mengumumkan langkah spesifik apapun. Pekan lalu, kapal tanker MV Mercer Street yang dioperasikan Israel menjadi sasaran apa yang oleh Armada Kelima Angkatan Laut Amerika sebut sebagai drone bunuh diri saat berlayar di lepas pantai Oman. Dua orang tewas dalam insiden itu, seorang kapten Rumania dan seorang penjaga keamanan Inggris. Israel adalah salah satu negara pertama yang mengarahkan telunjuknya ke Teheran, menuntut tanggapan keras atas insiden tersebut. London mengatakan pada hari Minggu bahwa sangat mungkin Teheran berada di balik serangan itu dan memanggil Duta Besar Iran pada hari Senin untuk menuntut Iran menghentikan tindakan yang berisiko bagi perdamaian dan keamanan internasional. Teheran telah berulang kali membantah terlibat sambil mengecam pernyataan Amerika, Inggris, dan Israel sebagai tuduhan palsu dan bertentangan serta menuntut agar bukti keterlibatannya ditunjukkan kepada publik. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Hatibzadeh, mengatakan bahwa negaranya tidak akan ragu untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya jika ada ancaman saat ia memperingatkan ketiga negara tersebut terhadap petualangan apapun. Terima kasih telah menonton!